Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel balik lagi di vlog aku Andri Farid hari ini seperti biasa aku otw nih lagi di jalan mau ke toko aku mau ngisi barang dan seperti biasa juga mau video video in dan masukin ke sosial media nah buat kalian yang baru masuk di channel aku salam kenal aku Andri Farid dan vlog ini tentang keseharian aku daily vlog gitu dan buat kalian yang penasaran tonton terus videonya dari awal sampai akhir jangan di skip jangan lupa di subscribe like dan juga di komen oke langsung aja kita let's go oke guys nah ini aku udah sampai di toko aku dan waktunya ngisi barang dan ini baru keluar dari laundry jadi aku sortir dulu ya guys aku pisahin untuk yang barang masih like new aku pisahin untuk yang udah agak buluk gitu aku pisahin juga guys dan ini sambil sambil apa namanya sambil misahin sambil ngitung juga guys dan ini tuh aku dibantuin sama 3 admin aku ya btw 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 ini aku ngisi baju anak ya guys hari ini aku nggak ngisi baju dewasa karena stoknya masih lumayan agak banyak ya dan yang banyak habisnya itu baju anak jadi aku ngisi baju anak dulu untuk dewasanya gak ngisi dulu ya karena stoknya masih banyak jadi mungkin besok baru ngisi untuk yang dewasa begitu guys oh iya guys nah untuk kalian yang baru gabung di channel aku selamat datang dan salam kenal ya ini kalian masuk di vlog aku vlog daily vlog gitu daily live gitu kegiatan sehari-hari aku seperti apa dan apa aja kegiatan aku pokoknya daily vlog gitu ya guys dan ini aku emang setiap pagi selalu ketukung ngisi barang ngevideoin barang gitu guys itulah pekerjaan aku setiap pagi selalu setiap hari ya dan ini sebenarnya dua tuku gitu ya guys yang satu itu baju baru dan yang satu ini satu lagi baju terif gitu tapi ini aku jadiin satu aku bobol gitu guys untuk apa temboknya jadi satu pintu gitu tapi ada dua macam apa ya dua macam dagangan gitu yang satu barang baru dan yang satu itu barang triv gitu guys dan untuk pakaian trivnya ini ini aku pasti selalu laundry ya laundry nya tuh enggak cuma diuap enggak seperti di tempat lain biasanya cuma diuap aja kalau aku selalu pasti wajib lah itu pasti aku laundry cuci dan setrika uap gitu ya karena apa karena debunya itu aduh bikin sesak nafas guys betulnya jadi aku mau masuk toko aku itu barang yang aku display itu sudah bersih gitu ya guys meskipun itu nambah biaya sih nambah modal juga ya karena kan kita laundry nggak gratis ya guys itu bayar ya tapi kebetulan disini tuh murah banget perkilonya hanya 4500 jadi satu bal itu aku cukup bayar 450.000 itu masuk di modal juga ya jadi aku masukin modal dan apa dihitung modal persatunya berapa gitu langsung di totalin gitu guys dan ini udah mau selesai nih sisa dikit lagi aku sortir barang eh admin aku atau karyawan aku yang gantung-gantungin nanti langsung ditembak dan kalau aku ngasih harga itu langsung eh ini ya aku pukul rata gitu yang bagus-bagus harganya misalkan 30 30 semua gitu nanti kalau yang eh apa agak buluk nanti cuma harga 10 atau 15 ribu gitu guys nah ini udah aku sortir jadi admin aku tinggal gantungin aja gitu guys dan yang satu lagi eh nge-apa nembak gitu ya ngebakot dan ini lanjut suami aku yang ngevideo in karena HP aku lagi di cas gitu jadi ini suami aku yang ngevideo in nanti dia juga yang masukin ke sosial media oke guys sekian dulu video aku kali ini semoga semoga videonya menghibur dan bermanfaat untuk kalian semuanya thank you for watching sampai jumpa di video aku selanjutnya see you guys bye 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 bye